Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini ada yang mau demo bikin bakso di kominko ya ini ada bahan-bahannya ada daging ayam ada tepung tepung beras putih rose bran ada bumbu-bumbu masako ada telur dan ini alat-alatnya ada merica ada bawang merah, bawang putih seledri ini bawang putih sudah dikiling ini dan bawang merah goreng dan ini ada kompor tepung kanji dan tepung beras oh tepung kanji dan tepung beras dan ini ada alatnya nih buat menggiling ibu mega mau bikin bakso oke diapain dulu kita lihat ini mas eric demo kang eric ya ini dari bandung ini jauh banget ini kompornya ini kompornya pakai bun gas selamat menikmati selamat menikmati saya kepada bapak ibunya yang sudah memberikan ijil juga waktunya baca disini jadi kita disini mau silaturahmi saya ibu ya mau berbagi resep membuat bakso ibu ya nah biasanya mungkin kalau suka membuat sendiri itu mau gilip penjaringan ya tapi kalau di penjaringan ini terlebih sedikit ya harus satu kilo dua kilo minim apa ya nah kalau disini bisa sesuai kebutuhan ini kita pakai ayam kalau di rumah boleh daging boleh ikan kemudian tepung ini tadi tepung kanji atau tapioka dicampur ini awan tepung beras tapi ini yang biasa bukan yang itu nah kemudian ini ada bawang putih biasanya yang paling pokok ya ada bawang putih ada bawang merah jula ini yang mentah kalau ini bawang putih yang sudah digoreng kemudian dihaluskan nah jadi sesuai selera mau pakai yang mana nah bumbu kita simpasi kalau di rumah kalau kita disini pakai masako kemudian ini merica ya atau saham oh iya yang terakhir yang ada nah jadi ini ayamnya yang sudah terpisah dari kulit sama tulangnya kita gunakan ini kurang lebih 250 gram ya atau satu per empat satu per empat satu per empat itu kurangnya dari dagingnya aja yang ambil dagingnya aja yang ambil yang terpisah dari kulit sama tulang ya kenapa kulitnya itu harus dibisa kalau kulitnya biasanya tidak menyatu sama tepung ini kurang lebih 250 gram satu per empat nah dari yang satu per empat ini ada tepung kanji atau tapiopak tadi tepung kanji 4 sendok kemudian ada tepung beras tadi ini 2 sendoknya jadi perbandingannya 4 sendok nah kemudian tadi bawangnya ini sesuai segera kita pakai yang mentah ya supaya lebih segar nah bawang peti bawang peti 3 siung bawang merahnya ini 4 siung sesuai segera oh 4 siung 4 siung ini sama ini sama ada usuf ya supaya lebih wangi nah bumbu tadi bu ini kita pakai ini saja kalau di gemar mau loiko mau garam juga lebih sehat ya nah kemudian telurnya itu nanti gak tulurnya tulurnya nanti terakhir pak ini merica atau sahamnya pak secukupnya nah sesuai selera atau terlalu panas ya nah yang terakhir tinggal telur nah biasanya mungkin kalau yang lo suka pakai es batu punya atau air es kalau kita di sini pakai telur saja nah sekarang 30 detik saja ini sekarang 30 detik saja sudah lumat kalau air lebih cepat ini setengah menit saja langsung jadi adonan tinggal kita cetak ini kalau daging paling satu menit ya kalau air lebih cepat ini ayam gak mas? ayam ya bu ayam ya bu kalian di sini itu iya kak wu mans bisa pakai tangan ibu kalau di rumah bu kalau buat bisschen pakai tangan sendiri たame lebih kembang mau pakai ikan udang ya daging ini kita buat 25-30 ayamnya tadi cuma sempat-sempat itu tadi telur kalau ayam dia hasilnya putih ya sebenarnya sama aja sih yang beda itu yang bisa rasanya dagingnya sama ayam tapi biasanya tepung beras iya tepung beras lawan tepung kanji Biasanya juga kalau misalkan daging juga itu dicampur dari dengan ayam jarang daging untuk itu seribu satu nih ada di dalam siapa enggak luar enggak usah gede-gede mas orangnya disini banyak oh iya siapa ini kecil-kecil aja ini 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 mau coba ini ada bulat ini kita menunggu sudah ini dalam sini sudah ada yang matang Nina pertama dienak tanahnya lembut kalau yang paling bagus biasanya itu ikan ikan genggiri ya kalau ikannya kalau bisa mau ikan genggir ya di sisir jadi pisang aja dari beli-belinya itu Banyak benar jadinya nabok ikan gabus seperempat tapi dagingnya aja kalau dihitung kurang lebih namun anak ketujuh pentol mending bolas orang yang bikin sausnya tau siapa ya Pak biasanya saus yang tanong itu yang tanong besar itu soalnya ada kan saus begitu biasanya itu direbus lagi pakai cabai lagi pakai bumbu lagi biasanya begitu sih Hai nah setelah saya nah ini tinggal menunggu timbul kali timbul masak-masak itu air masak air disana nah ini sambil menunggu timbul ya ngambil dari semua blender tadi mesirnya kalau bedanya kan dari bawah nah lihat ya di atas rasit mana rasit yuk ambil piring oh mesinnya di atas biasanya kan kalau di atas kalau di blender sudah bisa buat tanging ya tapi boleh kalau bisa mau digunakan buat yang lain itu bedanya punya kalau di blender tidak bisa buat tanging kalau ini buat tanging tapi boleh buat tanger misalkan bumbu ya seperti dalam kuas merica beri segala macam nah bedanya-bedanya kalau di blender kan harus di enggak pakai es ya pakai air enggak pakai es nah kami kan tadi pakai telur saja kalau di rumah mau pakai es atau air esnya pakai aja kamu punya kelompas kan jadi pakai telur saja saya kalau bawa es latu bu mulai di jalan mungkin pakai telur kalau simple supaya apa selalu telur ini apa lengket kalau itu biasanya merengkapkan lengket kalau tadi ini sekali pengembang kaya pengembang sudah matang kayaknya Pak rasit piring rasit belum semua ini belum lagi diolakannya Pak asol itu atau kuahnya kalau misalkan di blender kan harus pakai air kalau buat bumbu ya kalau di sini mau piring misalkan kalau yang kering misalkan kalau yang kering gula halus gula halus nah itu Pak ini kalau misalkan belum ketutupnya tidak masuk soalnya tidak menyala oh kadu maulah ada keamanannya lah ini juga kalau tidak pas sudah menyala juga Pak ini harus oh lebih aman lah jadi perbedaannya sama blender itu kalau ini kan buat menggiling daging nah kalau daging itu kan ada yang digiling ada yang di cincang Pak ya kalau cincang berarti begini saja oh kalau menggiling terima kasih terima kasih rasit tapi kalau misalkan buat oh ini bawang putih yang sudah diboreng boleh dihamiskan terus kata dikasih garam ya Bu yang terlalu besar Bu soalnya ngombang kalau pakai masako oh oh yang nonton aja nih bumbunya seadanya ya kalau di rumah kalau di rumah jadi bakso deh kalau di rumah kalau di rumah kalau di rumah tapi ini saya cuma ada tiga nah kenang ada piring mamah ayo ayo wayo ayo yuk ayo ayo enaknya Oh rasit enak ada rasit Pak Juno, apa rasanya Pak Juno? Pak Juno, apa rasanya? Kepa Bu Megha nyaman keadaan? Kepa Bu Dewi nyaman Masa bakso, bakso ayam jadi kalau misalnya kredit disini 150 perbulan mungkin tiga juta tiga ratus sepuluh tahun eh sepuluh bulan kalau sudah punya 10 bulan kalau predi jadi 150 berapa rasanya sih belum coba ini yuk kasih dimakan makannya harus nyaman nyaman kada nyaman berpanjang komisnya Rasyid makanan banyak Rasyid lah nyaman belemah ini sudah apa ini